Nah netpot ini cocok sekali untuk teman-teman yang ingin budidaya sayuran secara hidroponik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat belanja online dimana saja berada pada episode Ramadan kali ini kita akan mereview produk ya jadi ini netpot ya teman-teman untuk teman-teman yang belum tahu netpot itu apa ini adalah wadah ya wadah untuk tanaman yang kita menggunakan metode hidroponik ya Nah jadi ini teman-teman ini dilengkapi sudah dengan sumbunya ya sumbunya dari kain planel ya teman-teman Nah jadi menanam dengan menggunakan air sebagai medianya jadi metode hidroponik ini ini adalah metode menanam apa tanpa menggunakan media tanam berupa tanah ya teman-teman jadi dia menggunakan air-air yang lebih tepatnya diberi nutrisi ya Nah jadi seperti ini ya teman-teman salah salah satu underdir yang kita punyai untuk bercocok tanam secara hidroponik ini ukuran sekitar 5 cm ya diameternya 5 cm kita beli seharga sekitar 17 ribuan ya dengan jumlah 50 pieces lumayan banyak ya teman-teman jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk menanam sayur-sayuran seperti sosim salada ataupun kangkung ya yakni tanaman yang memang familiar digunakan untuk metode hidroponik Nah jadi ini sudah tersedia kain planelnya di sini untuk dicelupkan ya untuk kain planel di sini berfungsi untuk menghantarkan air ya menghantarkan air yang yang berisi nutrisi atau pupuknya ke tanaman Nah jadi rencananya ini digunakan untuk percobaan kita menanam sayuran organik dengan metode hidroponik nah sebenarnya bisa kita menggunakan botol-botol bekas ya teman-teman tapi ini lebih lebih terstandar ya karena dia lebih lebih rapi aja sih sebenarnya terlihat karena ukurannya tadi sudah rata seperti ini dan dia sudah memiliki lubang-lubang seperti ini jadi tinggal dicelupkan di paralon ya paralon ataupun benda-benda lain yang bisa dijadikan penyangga untuk tempat media tanaman tumbuh tadi harganya Rp17.000 lebih ya teman-teman Rp17.000 plus ongkir lagi sekitar Rp20.000 sampai ke tempat kita bagi teman-teman yang mau mencoba metode bercocok tanam secara hidroponik bisa menggunakan pot ini ya untuk mempermudah aktivitas kita nah kelebihannya bercocok tanam secara hidroponik satu tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas ya teman-teman jadi bagi teman-teman yang terutama tinggal di daerah perkotaan yang lahan sempit ya tinggal di lahan sempit bisa menggunakan metode hidroponik untuk menanam sayur-sayuran secara organik jadi sayuran-sayuran kebutuhan harian kita bisa kita tanam sendiri di pekarangan kita tidak mesti harus memiliki pengarangan yang lebar ya nah istilahnya yang penting punya punya peralatan seperti ini punya punya perangkat yang paralon untuk mendukung tercocok tanam secara organik semua sudah bisa di kita aplikasikan untuk metode hidroponik tadi jadi sayur-sayurannya bisa press juga kita panen setiap hari tanpa harus menggunakan pupuk kimia atau mungkin tanpa harus menggunakan pesticida ya jadi sebenarnya lebih press dan lebih aman dan tentunya juga rasanya juga akan berbeda dengan sayur-sayuran yang kita beli di pasar yang mungkin sebagian besar masih menggunakan pesticida kimia untuk sayur-sayuran tersebut oke teman-teman dan demikian saja video singkat dari kami terima kasih telah menonton semoga ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax